Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Oke kita beri tepuk tangan dulu Nah hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam Dan tema yaitu mengenal ibadah sholat Terus di subtema yaitu pengertian dan rukun sholat Nah sebelum kita mulai ibu tanya dulu, ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini Nazwa, Galang, siapa lagi? Latif Oke, sama Ya jadi selanjutnya kita awali dulu dengan doa belajar Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Ya selanjutnya kita mulai Yes, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran Oke, silakan diperhatikan tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai Ibu dan kalian harus capai Yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik Model pembelajaran best learning Semua peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat dengan benar Sekarang bisa kalian lihat di papan tulis layar ini Apa yang kalian lihat? Tak? Orang yang lagi sholat Oke, disini bisa kalian lihat apakah urutan ini, gambar ini sudah berurut sesuai dengan rukun sholat yang sebenarnya atau belum? Tak Belum? Kita akan buktikan Coba next Nah, sebelumnya supaya kita bisa yakin apakah gambar tadi itu berurutan atau tidak Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu sholat Sekarang lihat pengertian sholat Jadi pengertian sholat itu ada dua Yang pertama dari menurut bahasa kemudian dengan menurut istilah Kalau bahasa itu artinya apa? Bahasa Arabnya adalah artinya apa? Doa Kalau istilah ibadah yang dimulai dengan bacaan Takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan mengucapkan Salam dengan syarat dan ketentuan tertentu Bisa ini? Coba diulangi Menurut bahasa Arab apa? Doa Doa kemudian sedangkan menurut istilah Ibadah yang dimulai dengan membaca Dengan bacaan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan mengucapkan Salam dengan syarat dan ketentuan tertentu Lanjut Nah apa hukum sholat fardu? Eh sholat fardu Apa hukumnya sholat? Yaitu fardu ain Artinya harus atau wajib dilaksanakan Nah terkait dengan kewajiban Nah disini sholat dalam keadaan apapun Jadi kita harus melaksanakan Mau dia sakit Mau sepanjang dia belum meninggal Berarti wajib dilaksanakan Nah ini contohnya ketika kita sakit Dan tidak mampu untuk berdiri Maka Allah berikan kemudahan kepada kita Untuk melakukan sholat Dengan cara duduk Ini di gambar ini ada impus tergantung Tapi dia masih bisa melaksanakan sholat Dan itu Allah berikan kemudahan Saking wajibnya Sakit pun harus dilaksanakan Sepanjang dia tidak bisa berdiri Dan dia bisa duduk Maka dilaksanakanlah dengan cara duduk Berikut Jika duduk pun tidak mampu Maka bisa dilakukan dengan cara berbaring Udah lihat dengan cara berbaring Berarti menunjukkan bahwa sholat itu wajib Lanjut Nah kalau tadi sudah ibu jelaskan pengertian Sekarang kembali ke gambar yang awal tadi Ini kan apa kalian bilang tadi apa? Tidak berurutan Berurutan atau tidak berurutan? Tidak berurutan Oke sekarang ibu tanya Yang berurutan itu yang mana? Nah coba kalian tunjukkan sesuai dengan urutannya Ini ada penjelasannya Yang pertama gambar pertama Duduk di antara dua sujud Gambar kedua berdiri tegak menghadap iblat Gambar ketiga ruku Gambar keempat salam dan seterusnya Yang mana kira-kira yang pertama Gerakan pertama yang dilakukan Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor dua Nomor dua yaitu berdiri tegak menghadap iblat Oke Tidak kalian urut dengan benar Sekarang kita mau cek apakah urutan kalian itu sudah betul atau tidak Sekarang kita simak video berikut ini Baik anak-anak kita mulai pembelajaran kita hari ini Dimulai dengan gerakan pertama Nah gerakan pertama Yang harus kita lakukan adalah Berdiri tegak menghadap iblat Dan pandangan tunduk menghadap ke tempat sujud Nah anak-anak setelah tadi kita sudah berdiri tegak menghadap iblat Kemudian pandangan kita tertuju ke tempat sujud Maka yang harus kita lakukan lagi adalah berniat Niat dilakukan di dalam hati Ada pun kalau kalian ingin melapaskan boleh Silakan dalam bentuk proses pembelajaran Berikutnya gerakan kedua yaitu takbiratul ikhram Takbiratul ikhram yaitu mengangkat kedua tangan kita Dengan jari yang terbuka rapat Dan posisinya sejajar dengan bahu atau kedua telinga kita Selanjutnya pada saat kita mengangkat takbir Jangan lupa untuk mengucapkan Allahu akbar Yang kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftita Nah pada saat kita membaca doa iftita Posisi tangan kita bersedekat Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita Nah sekarang yuk sama-sama kita membaca doa iftita Allahumma ba'it baini Wabayna khotoya ya Kama ba'atta Bain al-mashrik Wal-maghrib Allahumma nakini Min al-kotoya Kama yunakwa Sawbul al-abiyad Min al-danas Allahumma Setelah kita membaca doa iftita Selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah Yuk kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Idina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Wa na'ududin Amin Nah setelah kalian membaca surah Al-Fatihah Selanjutnya kita membaca surah pilihan yang berada di dalam Al-Quran Selanjutnya kita masuk pada gerakan ketiga Yaitu ruku Namun sebelum ruku Jangan lupa ya untuk mengucapkan terlebih dahulu Takbir Allahu Akbar Lalu meletakkan kedua tangan kita di atas kedua lutut kaki kita Sambil membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Setelah gerakan ketiga ruku Dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya yaitu rupun keempat Atau gerakan keempat yaitu Iktidal Dengan mengangkat kedua tangan kita setinggi bahu Atau sejajar kedua telinga kita Sambil membaca Samia'umma'u liman hamidah Dilanjutkan dengan Wabbana lakal hamdu Nah anak-anak setelah tadi sudah kita melakukan iktidal Selanjutnya gerakan kelima Yaitu gerakan sujud pertama Sebelum melakukan sujud pertama Kali jangan lupa untuk ucapkan takbir Allahu Akbar Dilanjutkan dengan gerakan sujud Ketika hendak bersujud Hendaklah letakkanlah dahulu kedua lutut kita Sebelum kedua tangan kita Dan pada saat bersujud Hendaknya menyertakan tujuh anggota badan kita Yaitu Wajah, hidung, dahi Kedua telapak tangan kita Kedua lutut kita Dan ujung kedua telapak kaki kita Sambil membaca Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Ufirli Berikutnya gerakan ke enam Yaitu duduk di antara dua sujud Bangkit dari sujud Lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar Lalu duduk ikhtiroj Dengan membentangkan kaki kiri Dan duduk di atas telapak Sedangkan kaki kanan ditegakan Lalu membaca Anak-anak selanjutnya kita masuk pada gerakan ke tujuh Yaitu sujud yang kedua Dimana bacaannya dan gerakannya juga sama dengan pelaksanaan sujud pertama Berikutnya kita masuk pada gerakan ke delapan Yaitu duduk tersyahut awal Nah duduk tersyahut awal ini dilakukan Sama dengan gerakan ikhtiroj Kemudian membaca doanya Yuk sama-sama kita baca Al-Tahiyyatulillah Al-Tahiyyatulillah Selanjutnya kita masuk pada gerakan ke sembilan Yaitu tersyahut akhir Jika pada tersyahut awal kaki diduduki Maka pada tersyahut akhir Kaki kiri dimasukkan pada kaki kanan yang ditegakan Dengan bacaan seperti Pada tersyahut awal Nah setelah gerakan tersyahut akhir selesai Dilanjutkan dengan gerakan terakhir Atau gerakan ke sepuluh Yaitu salam Gerakan salam adalah gerakan menoleh ke kanan terlebih dahulu Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian dilanjutkan dengan menoleh ke kiri Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi Baik anak-anak Sudah tadi kalian lihat video yang sudah ikutayangkan hari ini Terkait dengan rukun sholat Nah sekarang sudah bisa yakin bahwa Apa yang kalian sebut tadi urutan sudah benar atau tidak Kira-kira menurut kalian tadi sudah benar atau tidak Ya jadi urutannya tadi sudah betul Sudah benar Dan yang di video tadi itu adalah urutan dan tata cara pelaksanaan Rukun sholat Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Wa alaykum Wa barakatuh Wa barakatuh Wa barakatuh Wa barakatuh Bagaimana kabarnya Amin 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 Wa barakatuh Amin 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 Setelah siswa-siswi mengerjakan kuis, bisa kita lihat hasilnya melalui aksel workbook yang sudah Bapak Ibu puluh dua. Sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.